Intro Merujuk pada surat keputusan atau SK Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta nomor 363 perihal lokasi yang dilarang untuk memasang APK yaitu di Jalan Penyeberangan Orang atau JPO, Pembatas Jalan, Flyover, Taman dan Fasilitas Kantor Pemerintahan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat bersama Perwakilan Partai Pemilu atau PARPOL didampingi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Setko Administrasi Jakarta Pusat dan Satpol PP kembali merapikan APK yang melanggar ketentuan pemasangan Alat perangkat kampanye yang membahayakan dan alat perangkat kampanye yang selama ini juga sudah dilaporkan oleh masyarakat untuk mengganggu pengguna jalan atau mengganggu masyarakat itu yang menjadi pokos malam ini Terakhir 10 Februari 2024, karena ini cukup banyak maka ini dilakukan secara bertahap kita mengarahkan dari kecamatan-kecamatan jadi seluruh ada 8 kecamatan seretak kita malam ini melakukan penertiban Rahmat menerangkan, Bawaslu bersama Panwas Cam sebelumnya sudah memberikan surat teguran untuk masing-masing PARPOL agar merapikan APK yang sudah rusak atau mengganggu pengguna jalan Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan